Bita bangga, Bita tukang isap ganja, nah selama itu tuh Bita cimen, tiap hari cimen Selama dia pernah satu hari kosong, jadi disitu akhirnya dia semuanya mau bikin buat Bita album Mas Erwin kita semua bikin buat album, cuma dia bilang, Boy Bita mau bikin lu album Tapi syarat pertama lu stop gelek, Bita berat, Bita selalu dia jawab juga Bikin Bita lihat, ada orang, waduh, orang kupa, kan kayaknya ngamen tuh seperti memalukan sekali Tapi Bita sih, Bita soneta waktu itu, Bita mau jadi penyanyi Salam halek Omboi Salam halek Omboi Clemens Selamat datang kembali di Kupang Oh iya betul ya, terima kasih kota Kupang juga yang sudah memberikan Bita tempat untuk kembali lagi Omboi, pertama Bita terima kasih, super sedia jadi tamu di Ombo Bancenel di acara bersulang Bercerita sesuatu ala Kupang di Ombo Bancenel Omboi, ke mana kabar Omboi? Bita puji Tuhan, Bita baik-baik Sehat Sampai saat ini sehat Omboi Yang Bita kenal Omboi ini Bita SMA 98 Periode 98 itu Omboi Tiap hari Di RCTI Kotong disini jam 2 siang Omboi Acara Ya, Bita SMA Acara Warna-warna Ompepen Almarhum Ompepen Omboi Ombe ne Omboi? Ya, ya Dari sumber yang Bita dapat 98 sampai 2000 Betul Betul Omboi Cerita dibalik itu Warna-warni ini adalah Satu acara yang sebegah angkat Bita Bita pribadi Jadi Yang mau Bita ceritakan tentang apa nih? Warna-warni Warna-warni Dilibatkan pertama sampai terlibat di acara Oh oke Jadi pertama kali Bita Bita dulu tuh di Erwin Gutawa Erwin Gutawa Don punya production Namanya Bass production Disitu ada Chrisye Chrisye terus Namanya Satu pemain bass lagi Mas Henra Mas Henra Bukan Mas Henra dan Erwin Mereka bikin satu production house Namanya Bass Bass Nah disitu Beta jadi dong punya talent Untuk dong mau orbitkan nanti Nanti waktu Cuman memang Beta waktu itu disitu Beta ini bandal dulu Beta bandal Beta tukang Israf ganja Nah Selama itu tuh Beta Cimen Cimen Tiap hari Cimen Soalnya dia pernah satu hari kosong Jadi disitu akhirnya Dia semuanya mau bikin buat Beta album Mas Erwin Gutawa Semuanya bikin buat album Cuman dia bilang Boy Beta cuma bikin lu album Tapi Pesarat pertama lu Stop Gelek Beta berat Beta sendiri jawab juga Cuman Wah Kedua kali lagi dia tawar Beta diam saja Ketiga kali dia tawar Akhirnya disuruh orang lain Disuruh ada satu namanya Keli Dakunya Itu Nah dari situ Akhirnya dia bilang sudah Nah Boy lu masukin di warna-warni Jadi yang kasih dia masuk Beta di warna-warni itu Erwin Gutawa Masuk di warna-warni Disitu Petong Beta kenal Pepeng Beta kenal Mas Pepeng Terus kenal Ada beberapa teman yang Yang sudah jadi sekarang Ada Papua Papua original Namanya Eto Riri Mase Pemain bahas Terus Ada Noldi Benyamin Pamungkas Noldi Benyamin Pamungkas ini Dia digitaris Paling laku satu Indonesia sekarang Dia dipakai di mana-mana Dia suka ada di konser tujuh ruang Konser tujuh ruang Acara Youtube Terus Nah dari situ Beta banyak belajar Betul Beta banyak belajar Bahwa Ketika lebih Berada di industri Industri musik Apalagi Tampil dia Suara saja Sonit cukup Suara saja Sonit cukup Lu harus gila Gila ini dalam artian Lu sudah harus Tau malu Dia sepanggung Jadi Sementara Ketong anak kupang Ini kan Tau sendiri Pemalunya minta ampun Kalau bakal Lai Ketong cepat Tapi gila Tapi giliran yang begitu Apa ya Minder Ketong rasa Ketong kalah bersaing Dengan orang dari Dari Jawa Misalnya gitu Atau dari wilayah lain Di wilayah lain di luar NCT Nah ketong kalah bersaing Nah akhirnya Ada satu hal yang bikin Beta Beta Terbakar waktu itu Itulah Itu katakan Temas PPGBoy Luku modal semua Cukup Luku muka Ganteng juga Lumayan Dia bilang begitu Sonit buruk-buruk amat Lu di kamera Oke Tapi satu Kurang dari lu Lu sonit total Sonit total Sonit total Artinya Sonit gila Sebentar dibutuh Disitu Lu masih gila Karena Susur gila Itulah orang lihat Nah Satu kali Dia cuma bilang Itu aja Lu punya kurang satu Cuma lu kurang gila Sampai satu waktu Dom berusaha bikin Beta gila ini Nah ada satu Satu pas Satu moment Yang Beta pas lagi Beta pas nyanyi Tiba-tiba Tiba-tiba Nyanyi Maik seri bu bunyi Lagu apa Beta lupa Oh ini Lagu Carmilla Carmilla Itu kan Farid Farid Raharja Beta nyanyi Maik seri bunyi Terus Kan otomatis Muka berubah Muka berubah Itu Jadi Beta mas Mas malam tahu Keadaan Jadi Betanya Pasangan dia bunyi Terus Peteng Mas peteng Amaru Kenapa Ini tidak bunyi Begitu dia datang Ini bunyi Ini bunyi Nah sudah Ulang Kembali lagi Ke backstage Naik lagi Begitu nyanyi Sampai ketiga kali Sampai ketiga kali Sudah bunyi Langsung ketiga kali Kita langsung lihat Kita perhatikan Kok ini kamera Jadi Tanda kalau kamera Nyala Lagi syuting Ke ketua Muka itu Merah Merah Wah kok ini kamera Nyala Wah gue dikerjain Beta langsung tak Sudah lu nyanyi aja Jadi ternyata dong Beta Muka panik Muka jengkel Justru dong ambil Disitu Nah Disitulah Beta penggila Menurut mereka Tuh Kelihatan disitu Sampai Event Itu bisa diundang Di Mortal Kombat Sebagai bintang tamu Cuman Itu lagi bicara mental 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 Lu mau dimasukkan Indusri itu Lu harus Gila Bukan suara Soalnya cukup suara Suara betul Soalnya cukup suara Tapi Soalnya cukup suara Lu harus gila Dia sepanjang Lu harus bikin orang Dengan segala macam Cara Apa yang potensi Ya itu Si penyanyi ini Wajib Menggali Dia punya potensi Yang ada Itu menurut beta Warna-warni Yang membekas Dan Dulu Beta sempat Misalnya naik Naik mikrolet Ada yang bilang Boy kan Boi Bukan Ini boy Bukan Muka kaisa Banyak Beta diminta foto Orang Itu beta surasain Pigi dimana Orang datang Oh boy Langsung foto Jadi Memang sebelum beta Tidak ada karya Waktu itu ya Ketua hanya Cuma jadi Penghibur Entertainment Tapi menurut beta Itu Pelajaran besar Yang kita dapat disitu Dan Ada satu hal lagi Dari warna-warni Itu lah Yang jadi trend Dia yang Dia yang bikin trending Konsep baru Konsep baru Jadi disitu Lu tidak Dulu ya Sistemnya orang syuting Harus rapi Soalnya boleh kelihatan Disitu Diajak dengan penonton Ngobrol Dan sekarang Sudah diikuti oleh Komben juga aktif Komben juga aktif Dan itu Disitu Sebenarnya Itu punya kesempatan Banyak sekali Karena Karena sudah membuat Acara khusus Buat beta Dan lea Siman junta Lea siman junta Cuman beta Sonde pede Sonde pede Kita kasihkan begini Berikutnya Omboy Omboy cerita Lashback kembali Perjalanan Silahkan Omboy Perjalanan karir Meninggalkan Kupang Tahun 90-an Beta Tinggal Kupang Tahun 87 87 Oh Tamat SMA Langsung tembak Langsung tembak Kesana Beta Beta lahir besar Di asram Polisi Anak kolong Anak kolong Kedulu Kata bilang Anak komdak Anak komdak Jadi Anak komdak Ini Beta Kata ini Keras ya Keras tanda kutip ya Jadi Kata angka air Sendiri apa Sekarang Kata surasa Itu semua Jadi Begitu beta Berangkat kesana Beta pertama kuliah Di Yayasan Yayasan Administrasi Indonesia Beta ambil Jurusan akuntansi Beta sampai semester 7 Tapi beta flashback Ke belakang Dulu sebelum Beta Beta itu Sonet tahu Bahwa beta Itu Nyanyi bagus Memang Di SMA itu Ikut Nyanyi Ketung Malah Ketung punya band Sendiri SMA 1 Punya band Sendiri Tanya Kau 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 Punya band Sendiri Dan Ketung Diundang Kemana-mana Dan Sudah Jadi Penyanyi Situ Cuma itu Beta bilang Mental Nyanyi saja Ketung sudah Hanya nyanyi Dan Ketung harus bisa Berbicara dengan orang Harus ada Interaksi Dengan penolong Dulu beta malah Terkenal Tukang Bekelai Kalau tukang Bekelai Beta Tukang Bekelai Ada Bumkawan Anahe Pura Dulu Ketung Bekelai Baku Pukul Beta Tukang Bekelai Sampai di sana Sampai di Jakarta Beta kuliah Kuliah Ternyata Beta terbawa Di musik Dan Beta Ngamen Beta Kasih tinggal Beta Pengkuliah Beta mulai Ngamen Dari Bis To Bis Oh Begitu Beta Ngamen Di Beta Pernah Ngamen Di Lory Parera Ketung Ketung Ketemu Lagi Teman Teman Di Atas Bis Ada Kebetulan Namanya Dokter Jen Pelo Itu Dorang Ketemu Ketang Ketang Ketung Di Atas Bis Om Lari Lari Tiba-tiba Ilang Berta Lari Bisa Ilang Kenapa Ada Orang Waduh Orang Ketung Kan Kayaknya Ngamen Seperti Memalukan Sekali Tapi Beta Sih Beta Sondek 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 Dapat Duit Banyak Untuk Ukuran Itu Dapat Duit Banyak Sondek Hebat Amat Tapi Untuk Kotong Punya Ukuran Yang Masih Umur Segitu Kotong Sendiri Sudah Cukup Cukup Sekali Jadi Ngamen Itu Ngamen Mulai dari Ngamen Sampai Main Di Cafe Main Di Cafe Cafe Dan Berta Pertama Kali Main Di Cafe Di Hotel 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 Cipta Namanya Itu Di Jalan Di Daerah Menteng Tapi Daerah Sabang Dekat Sabang Situlah Nyanyi Dengan Teman Main Piano Memang Sudah Lihat Berta Pembakat Cuman Berta Sanya Pernah Berpikir Berta Penyanyi Berta Anggap Itu Asyik Biasa Biasa Jadi Jadi Berta Kurang Terlalu Tekuni Itu Bidang Sebenarnya Jalan Saya Kalau Kecil Ya Sudah Tapi Dalam Perjalanan Kita Berta Main Di Cafe Pertama Itu Cafe Terkenal Di Jakarta Lu Bisa Main Disitu Untuk Kalangan Anak Muda Lu Bisa Main Disitu Lu Punya Kan Untuk Maju Itu Namanya Bibis Cafe Itu Di Daerah Menteng Yang Nonton Beta Aris Sigit Terus Adil Henuhili Mereka Itu Dimenteng Kan Orang Kaya Cuman Yang Yang Bikin Beta Kadang Kadang Kepikir Wah Gila Kepunyanyi Keren Lo Senang Tapi Begitu Kepulang 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 Dibayar Seberapa Disini Kepulang Semua Pake Mobil Kepulang Jalan Kaki Tapi Begitu Kepulang Bangung Mengelulukan Kepulang Kembali Kepulang Kepulang Sesuai Dengan Kepulang Keadaan Pada saat Itu Dari Itu Kita Intinya Sode Ke Jakarta Sode Pernah Bermimpin Jadi Seorang Penyanyi Sampai Di Sana Waktu Saja Yang Bawa Beta Sampai Berjalan Sampai Ke Warna Warni Berikutnya Om Boy Ketong Ngomong Karya Dan maaf Beta harus Tanyakan ini Agak sensitif Mungkin Satu lagu Pelangiku Om Boy Buat Didedikasikan Untuk Almah Rumah Istri Cerita Di balik itu Om Boy Jadi Oke Jadi Beta Punya Istri ini Dia orangnya Sangat Dia orang Jawa Namanya Hani Hani Tanta Hani Dia orang Jawa Tapi dia sangat Intetiskan Bahasa Kupang Dia Bahasa Kupang Istilah-istilah Kupang Ale Kupang Ale Matipunya Itu dia Dia tahu Semua Jadi Dia meninggal Tiba-tiba Di bulan Oktober Tanggal 12 Oktober Kemarin Itu benar-benar Beta seperti Contoh Beta Bikin apa lagi Tiba-tiba Wah Sementara Dia ini Dia di Beta Sudah Sudah Soulmate Sudah Sama-sama Tahu Tiba-tiba Dia meninggal Dia meninggal Beta sedih Sekali Di saat Beta Ada teman Beta datang Namanya Andre Dia pemain Baksa Dia datang Dia bilang Boy Kak Hani Sudah Dia datang Ke rumah Jadi kalau Di rumah Masih ada Doa Jadi ada Foto Lili 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 Jadi kotong Teparin Kotong Doa Ini Om Boy Kak Hani Sesuanya Om Boy punya Pakat Itu tuh Beta Sampai Ini Beta Ini Beta Ini Lo Suruh Apa Saja Berta Bermain Dimana Saja Berta Akan Datang Untuk Lo Tapi Sepertinya Sudah Dipernah Hargai Lo Punya Kemampuan Berta Sakat Gitu Beta Saja Berta Bu Satu Dengan Ini Bung Bung Harus Bikin Karya Kalau Suana Bikin Minta Maaf Bung Ajak Lagi Beta Berta Saja Maka Kesannya Bung Bung Dia Bung Berta Diam Berta Dengar Sudah Lu Pulang Sekarang Bukul Lu Usir Gua Saja Bung Saja Buka Kereta masalah, dia kan naik kereta kok Masalahnya Lu pulang Takutnya jangan sampai telat, bisa pulang Dan Beta membuat sekarang Hari itu Beta melihat gitar Beta bikin Beta bikin, Beta lihat dia memfoto Tiba-tiba seperti Dia interaksi ke Beta Dia punya nada-nada itu di Beta pulang Mengalir Mengalir Beta bisa bikin full hari itu Rekir belum dapat Dia sampai hafal Lalu kita tidur Besoknya anehnya kita bangun Itu nada tuh ternyang lagi Masih kita rekam Masih terekam Padahal Beta Sony tulis no Beta Sony apa namanya Sonde rekam Jadi berarti kan kemungkinan besok hilang tuh pasti Apalagi seumur begini kan Orang belum tentu bisa ingat Apa yang kejadian semalam kan Nada ini masih ada Beta bikin Dapat dia prefer Itu Beta tulis air Beta didikasikan ke dia Karena Menurut Beta ini lagunya dia Ini lagunya dia Dan Beta disitu Disitu ada satu air Yang Beta soalnya sadar Beta Beta cerita tentang dia Indah memudar Indah Indah Memudar Memudar Lalu menghilang Indah memudar Lalu menghilang Itu anugerah Tuhan Pelangi ini kan anugerah Tuhan Sama kayak Beta Pema itu adalah Anugerah Tuhan buat Beta Pelanginya Beta Indah memudar Lalu menghilang Ketong harus tetap bersuka cita Dan Ketong harus tetap bersuka cita Dan Dan biasanya abis itu Setelah itu Pasti ada terang Setelah pelangi Pasti ada terang Nah Di Di terang inilah Terang itu yang kita punya hidup sekarang Jadi Indah memudar Lalu menghilang Lalu menghilang Ku bersuka Anugerah Tuhan Ku bersuka cita Itu poin Lalu Lalu itu Om Boy Pertanyaan berikutnya Perjalanan 24 tahun Rumah tangga dengan Almarhumah istri Hal yang paling membekas Om Boy Om Boy Hal yang paling membekas Yang paling membekas Yang paling Berta lihat Dia seorang istri yang Kulit Pintar Pintar Berta memang dulu Berta cari Cewek Pasangan Berta Harus pintar Karena apa Kalau dia pintar Dia bisa bantai Berta Atau sebaliknya Ketong bisa saling mengisip Cantik Nomor sekian Berta bersyukur Dapat Dapat pintar Dan cantik Dan salah satu Kehebatan dari dia Yang Berta lihat Dia adalah orang yang Sangat bikin sesuatu Terkonsep Detail Detail Dia bikin sesuatu Detail Sementara model Ketong musisi Ini kan Kontan-kontan Nah dia ajarkan Berta itu Terus Bagaimana dia mendidik Anak-anak ini Ketong didik Anak-anak ini Dari kecil Dorong sudah harus bisa Kerja sendiri Minimal Lu bisa cuci Cuci pekian Dan serikat Minimal Mandi Minimal harus bisa cuci Cuci pekian dan serikat Jadi dorong dari SD Dorong sudah cuci pekian sendiri Serikat sendiri Nah ada yang menarik disitu Ada Berta punya Anak-anak Dorong ini kan namanya Dorong baru belajar Jadi kadang-kadang Dorong dapat Dorong pergi sekolah Kena pulih darong teman-teman Karena teman-teman kan Pemantian yang serikat Jadi rapi Dorong serikat sendiri Jadi kadang-kadang Soalnya rapi Pekian soalnya terlalu bersih Baru Dia memang bilang Dan apa Dorong latih terus Sampai akhirnya sekarang Ketika Beta data ada di Kupang Sudah mau 3 bulan ini Dorong semandikan Dan dong bisa hidup Dan dong bilang Bapak Jaga om aja dulu Kita disini aman Bapak gak sekhawatir Malah dong khawatir beta Dan beta Bapak punya didikan Buat anak-anak Lu harus jaga Lu tembakan Harus jaga bapak Harus jaga bapak Jadi Beta itu adalah Utamanya dia Jadi mau makan Misalnya mau Anak-anak Soalnya boleh makan Lalu bapak dulu Bapak semua makan Baru pasang boleh makan Om-om-omboi Anak 3 orang Anak 3 orang Yang catatan beta ini Wulan Wulan betul Nera Nera Dengan Moses Musa Musa Itu Itu bulan yang Anak pertama sekarang Dia kerja di salah satu Dia kerja di event organizer juga Terus Nah Moses Juga Ini event organizer Seperti dia Mama Mama kan Event organizer Dan dia meninggal Dia tuh Dia lagi kerjain tugas Nah itu Orang yang Orang yang apa ya Dia total ketika dia bekerja Sementara mungkin Dia lupa bahwa dia punya fisik Tidak 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 Apa namanya Soalnya Ada Dia anggap itu Semua Aman-aman saja Sampai dia meninggal juga Tapi Kalau balik lagi ke tadi Dia meninggal juga tiba-tiba Nah Anak-anak ini Langsung begitu meninggal Begitu hari meninggal Yang dari Apa Dari IOTU sudah langsung Tarik Beter-anak anak Tarik Beter-anak Beter-anak itu meninggal Kerjakan Besok punya event Jadi Besok ngertang jawab dong Siap omboi Ketong Semua eventnya ketong Beter-anak anak Harus ada Bukan memang Bukan memang harus ada Memang mereka patah ada disitu Karena satu Untuk mama Pintar juga Bukan Dan anak-anak pintar Sama seperti Mama untuk bikin itu Deter Penuh perancangan Tipikal Milenial Tipikal anak-anak Zaman now ya Itu Bulan Moses Nera Nera ini Dia pemain Sesando Pemain Sesando Belajarnya Omboi Belajarnya di Kupang Dia sekolah Di SMP Santri Yosef Begitu Jadi ketika Dia mau belajar Sesando Tamat SD Btb Lu kalau mau belajar Sesando Kan ada disana Ada Jitron Ada Berto kan bisa Dendong Kalau mau belajar Sesando Bisa Kalau lu Menjitron Tapi lu Sudah dapat Atmosfernya Atmosfer Yang Aslinya Jadi satu-satunya Cara adalah Lu harus Datang ke Kupang Lu belajar disana Kemudian di sekolah SMPK 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 Dan dia pernah Ke Apa namanya Pernah ke New Zealand Untuk acara Wonderful Indonesia Sama-sama Itu Nera Terus kalau Moses Dia main musik Juga bagus Tapi dia Sanya terlalu fokus Ke musik Tetapi Dia main musik Bagus Berikutnya Masih tentang anak Moses Dilibatkan Di album Pelangi Desain apa Desain cover Cover Jadi waktu itu kan Ini kan Ini proyek yang sangat Oh Bisa cerita sedikit Mengenai Pelangi Tadi ya Itu tadi terlewatkan Jadi Lagu itu Jadi begitu My 2 meninggal Musisi NTT Mereka berniat Untuk Untuk Tribut Tribut Buat Honey Clement Dan menurut Bisa luar biasa Sekali Bisa bikin Tribut Buat seorang Hany Clement Beta baca Om Ivan Nestron Nah dia yang punya Inisiatif itu Dia dengan satu Namanya Deddy Terry Deddy Terry Nam Boy Kita mesti bikin Buat dia Beta juga cukup kaget Ketika dia punya omongan itu Baru beta ingat Oh iya Dia dari dulu Musik NTT ini Dia paling Cinta Jadi Dia support Abis Jadi kalau mau bikin acara Apapun Dia Termasuk support Abis Jadi Begitu dia meninggal Bikin Tribut Jadi Lagu pelangiku itu Awalnya beta sonnet Terpikir untuk jadi Sebuah Single beta sonnet Hanya cuma sekedar bikin Untuk acara itu Beta kontak Kenalango Kontak Kenalango Kenalango Begitu dia dengar Wih Umbu Ini lagu beta suka Asik nih Tapi Jangan Jangan hanya sekedar Untuk Single saja Jangan sekedar buat ini Tribut Tribut Saja Kenapa sonnet bikin single Kita pikir-pikir Aduh Beta umur Se-53 tahun Eh Waktu itu 52 tahun Masa seorang Sonnet Beta sonnet Ada orang sonnet Yang bikin single Pertama umur 52 tahun Jadi Beta masih Sonnet pede Dengan itu ya Sampai yang mau Beta mesti bikin sendiri Platform sendiri Lagi mesti daftar Beta bingung Sudah akhirnya Akhirnya btp Oke sepakat Sudah bikin dulu Jadi akhirnya bikin Videoclip Videoclip itu Beta bikin di ada Tempat Teman-teman semua Yang support lah Teman-teman support Nah setelah acara itu Jadi pas acara Tribut itu Honeyclaimnya selesai Kata langsung bikin Videoclip Langsung Apa namanya Langsung Setelah itu kan Setelah ini warang-warang Jadi mau dibawa kemana Kan semua orang bisa bikin musik Lu mau taruh di Youtube saja Sementara orang butuh Untuk dengar langsung Toh Sport Apa? Spotify Nah ada Ada orang yang usul Beta Boi coba pergi di musik bagus Indonesia Musik bagus Indonesia Nah itu beta konsultasi Dengan Ivan Nestor Man Bang Termanan beta pelagun Coba lebih Coba kau pergi ke musik bagus Indonesia Itu adiknya Glenn Glenn yang urus Coba kau pergi aja Mereka tau kau kok Beta pikir Aduh Pigilah beta Beta pikir Wah ini buat my tuan Harus bikin yang terbaik Kita pikir Wah dong dengan sangat tangan Terbuka Jadi lagu pelangi ku ini Itu ada label Dan beta bernam Di bawah musik bagus Musik bagus Indonesia Dan di umur 52 tahun Baru beta Bisa punya Single 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 Bahasa Indonesia Dan dulu beta Sanya pernah terpikirkan Untuk bikin lagu Indonesia Karena menurut beta Ketongkainya Itu tadi beta bilang Minder Sementara kemampuan Kemampuan bermusik Ketong Ya beta boleh bilang Bisa di uji Bisa di adu lah Bisa di adu Sonde-sonde-sonde kalah Dengan yang Yang besar yang sekarang Yang ada Nah cuman ya itulah Tidak pede Itu yang membuat Pembang airnya Jadinya Seperti Tetap di tempat Tapi Puji Tuhan Suka citanya beta itu Tuhan buka jalan Kita bisa bikin Album itu Dan akhirnya Setelah itu kan Mesti bikin cover Kita kan baru pertama kali Bikin cover Sapa ya Tanya sini Tanya sini Baru kita ingat Ih Ternyata mau ses Beta Puana kan Jago bikin begini Ses Lu bisa Lu bisa gak bikin ini Dan itu Cover yang itu adalah Diambil foto terakhir Yang beta Pemegi tua foto Di Solo Waktu Ketong Ketong dari Solo Baru di Surabaya Dia meninggal di Surabaya Dia melihat Sudah Pak Aku bikin Bagus juga Kita tanya Bagus Wah ini keren nih Siapa yang bikin Anakku Oh iya sudah pakai itu aja Itu udah keren tuh Udah keren abis tuh Sudah Akhirnya Moses lah yang bikin Karena ini anak memang Di jago Gambar Di jago Desain Desain Otodidak ya Otodidak ya Otodidak Tidak belajar Tidak sekolah khusus gitu Itulah Moses Om Boy Proyek terbaru Sekarang Lagu Single kok Kotong duasa Boleh Beta boleh katakan Single beta Tapi itu sebenarnya Proyeknya Ada proyek Satu album Cerita Kotong duasa Dia pun judul Kotong duasa Ciptaan Ciptaan Jamie Lango Dan Michael Tahendung Minta maaf Kalau itu salah Michael Nah itu Lagu itu juga Menariknya Selalu ada Hani disitu Oh begitu Ada main tua juga Terlibat disitu Dan dia yang perhatikan Beta punya Bahasa Inggrisnya Karena dia kan Bahasa Inggris bagus Jadi Hani selalu ada Di dalam Beta punya Langkah Ibaratnya Jadi Don't contact Beta Boy ini ada lagu Lagu ini Lagu Kota pengen bikin Kan Anbi Beta kan bikin Satu komunitas Namanya Anak NTT Bermusik Anak NTT Bermusik 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 Nah Jadi bikin itu Jadi tujuannya itu adalah Menjadikan Musik NTT Jadi raja lah Di kotor tempat Lepasannya boleh kalah Dari yang lain Nah sudah akhirnya Ini Beta kan Kota ngobrol-ngobrol Ini sekarang Boy Kota bikin Waktunya Kota bikin Musik Lagu-lagu Untuk Kota Kupang Beta bilang Oke Beta tinggal Enak Beta nyanyi Itu tahun 2015 Atau 2014 Take Vokal Abis itu Beta take Lagi dua kali Abis Judulnya Just You And Me Just You And Me Beta bilang begini Kalau Kalau menurut Beta sih Jangan Just You And Me Ketong Duasa Kupang Duasa Kupang Banget Masih agak Berat juga Awalnya Betul juga Ketong Duasa Kan Orang Kupang Kan Orang Kupang Kan Orang Kupang Kan Orang Kupang Ketong Duasa sama-sama nih ketung luas sih akhirnya jadilah bikin itu lagu direkam tahun 2015 kalau salah terus baru dikeluarkan sekarang sekarang baru dikeluarkan lagu-lagu bergenre country sebenarnya itu lagu sangat entity banget sebenarnya itu maksudnya orang entity suka musik-musik kayak gitu country acuan memang kita lihat dia punya perjalanan itu kurang banyak jadi besok mesti nonton itulah mesti dengar itu lagu di ombo ban channel punya punya teman-teman mesti dengar musik download jangan download musik-musik nonton-nonton dan share dan share karena mudah saja semuanya ketung saling membangun adalah dengan cara ketung share aja jaman sekarang usul diperlukan kasih kotor uang cuman bantu tumpang ketung sama-sama betul tumpang ketung sama-sama karena ombo ban channel punya ombo ban punya channel ini juga channel bagus ini harus satu entity dukung caranya ke mana masa ketemu punya orang ada sekitar jutaan disini cuman 4.200 orang yang nonton apa-apa aneh itu sudah bisa ketua harus saling bantu lu sudah suka ini lagu disana apa yang penting sebagai orang yang ketemu harus dukung karena ini dia buat satu karya jadi penyanyi banyak orang bisa menyanyi banyak tapi yang punya karya-karya tidak banyak betul dan bisa bersyukur puji Tuhan kita punya karya itu yang itu membuat eksistensi seorang penyanyi diri dari situ bukan lu punya nyanyi lu juara ini lu juara ini karya Omboi Omboi Klemens terima kasih untuk waktunya terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya Omboi Omboi sehat selalu Omboi amin terima kasih sehat juga buat Omboi terus menjadi inspirasi bagi kotong anak NTT anak kupang amin amin terima kasih terima kasih buat support salam alaikum salam alaikum